Keren banget, kayak misi itu, 007 Rasinya tapi ya? Hmm E-S-P-R-E-N gitu? Ya siap, enak Unik banget guys sama espran Karoke-nya, tambah batas Free? Nggak ada syarat apa-apa, tidak ada minimum order Guys, balik lagi bareng gue BimBim Di 100% recommended Komunikasi kuliner, paling hit Oke guys, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya guys Dan guys, gue harap hari ini itu jadi hari yang sangat menyenangkan Karena gue akan explore banyak banget makanan yang pastinya enak-enak banget Penasaran nggak guys, gue mau makan apa aja? Makannya, ikutin gue terus ya guys Guys, ini gue lagi jalan menuju restonya Ini restonya pasti bakal adem banget Karena dia di gubuk tengah-tengah gitu terus ada sawah-sawahnya Ikutin gue terus guys Nah guys, gue udah sampe nih di restonya Ini namanya Stumble Traveling 007 Wih, keren banget kayak misi itu 007 Nah guys, gue bilang kan tempatnya itu adem banget ya Dia itu di gubuk-gubukan gitu Terus ini kiri kanan itu masih sawah-sawah semua Wah, bener-bener cakep banget deh guys sempatnya Dan gue juga udah janjian nih sama yang punya Karena gue pengen nanya-nanya dulu sebelum gue pesen menu-menu mantepnya mereka Ikutin gue terus guys Halo Halo Kak Bang, namanya siapa? Namanya Espren Espren? Iya E-S-P-R-E-N gitu Iya, bener Unik banget guys namanya Espren Oke, Bang Espren mau tanya dong Ini tuh bener Stumble Traveling 007 nih Bener sekali Kak Oh iya, kita udah bener-bener di tempatnya di Stumble Traveling 007 Tapi ini gue agak bingung nih Ini kan pinggir jalan ya Iya Terus di luar tuh panas banget Kenapa sini bisa adem banget ya? Ya karena memang semi terbuka kan Ada bambu-bambu juga yang angin-angin masuk Jadi suasananya seger gitu Oh berarti emang disini memang gak pernah kena panas ya Iya Guys enak banget nih kalau disini Walaupun gak ada AC atau apa Tapi sejuk banget udara nya Gokil Oke Ini kata orang-orang Sumble-sumble Travelingnya Mantep-mantep banget Rasanya bener gak sih? Iya Kata orang seperti itu ya Kita mengakui juga bener Wah siap Kalau gitu kita langsung pesen aja deh Siap Boleh, silahkan Ini menu nya ya Nih, sebelum dibikin sama tim Boleh gak sih kalau gue ketemu sama Onred dulu Gue udah janjian sih sebenernya Boleh, boleh Ada lagi di belakang Cuma nanti saya panggilin aja supaya aku Oke siap, boleh ya Oke boleh Langsung dipanggilin kalau gitu Oke siap Oke guys Kita udah mesen nih Sama Mang Espran Kita udah mesen sama Mang Espran Menu-menunya Bokil nih kayaknya enak-enak banget Terus dia mau panggilin dulu nih Onred Kalau gitu Sekarang kita persiapin Buat interview Halo Nama saya James Sitorus Saya Owner dari Sambal Traveling 007 Sambal Traveling 007 ini berdiri di bulan Maret tanggal 7 Tepatnya di tahun ini mas Baru sekitar 3-4 bulan Saya tuh orang yang paling suka banget traveling Setiap saya dinas Saya suka coba tuh Makanan-makanan khas di daerah masing-masing Wow Ya Jadi begitu saya coba 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 Jadi saya punya keinginan untuk Bikin satu tempat yang menurut saya Makanan paling the best di setiap daerah Saya akan sajikan di Sambal Traveling 007 Tapi kenapa ada 007 nya Karena 007 itu diambil dari nama saya James Bond Basic saya itu lawyer What Saya sidang dimana-mana Setiap saya sidang dimana-mana Itu saya coba makanan kuliner Setiap daerah-daerah yang saya kunjungi Kalau kita event itu Terkhusus kita paling sering itu Ibu-ibu arisan Karena kita punya fasilitas yang menunjang ya Seperti band Kemudian parkiran yang memadai Ditambah kita punya tim dekor Jadi kalau arisan yang mau di dekor Konsepnya mau Konsep bentuk apa yang diminta konsumen Kita bisa sediakan Apalagi ulang tahun Kita bisa dekor itu sesuai dengan maunya si konsumen Karena disini Pelayanan terbaik itu ketika kita memanjakan konsumen kita datang kesini Begitu Karakenya tambah batas Free Enggak ada syarat apa-apa Tidak ada minimum order Datang kesini Kita sambut dengan baik Mau pesan apapun Dia boleh berhak untuk karaoke Rekomendasi di tempat kita ini Sambal Trepling 007 itu Di gurame bakarnya Dengan konsep Makanan kita Kita sajikan dalam satu ulekan Dengan beberapa lalapan Ada lebih dari Sepuluh sampai lima belas jenis lalapan di dalamnya Yang paling utama Itu gurame bakarnya Dan yang bisa saya garansi Dan berbeda di tempat lain Guramenya tidak ada bau tanah Atau bau apapun yang Kalau kata orang bisa bau lumpur Tapi saya bisa garansi Atau teman-teman mau datang kesini Rasain Apa yang menjadi makanan sambal Trepling Kalau gurame bakarnya Tidak ada rasa bau lumpurnya Karena kita punya racikan Dan konsep dan strategi Yang buat itu makanan tidak bau lumpur Dalam suatu bisnis itu Kalau kita sendiri sebagai owner Tidak ikut turun tangan Dalam meracik satu bumbu Maka kita gak akan pernah menciwai Apa yang kita jual Ketika kita tidak menciwai Apa yang kita jual Itu makanan tidak akan pernah Sampai kepada konsumen Pesan dan maksud Makanan yang mau kita kasih Ke konsumen tadi Begitu Kita buka operasional itu Jam 11 siang Kita close order itu Jam 11 malam Mimpi kita Sebenarnya Sama seperti namanya Sambal Trepling ini Bukan hanya orang yang makan bisa Trepling Tapi tempatnya juga bisa ada dimana-mana Sampai pada akhirnya Ownernya juga bisa Trepling Untuk kunjungi resto-resto Di setiap daerah-daerah Itu mimpinya Jadi Trepling ini Punya makna yang Sangat luas sekali Ya gimana caranya Kita bisa Trepling Melalui tempat Usaha kita Teman-teman Saya rekomendasikan Untuk datang Kesambal Trepling ini Aksesnya sangat mudah sekali Keluar tol sentul sirkuit Belok kanan Cukup hanya sekitar 500 meter Sudah sampai di tempat ini Saya kasih garansi Pulang dengan nyaman Dan kenyang Tanpa penyesalan 100% recommended Guys gimana Seru banget gak ngobrol-ngobrol sama Mas James Gokil ya Namanya James Bond Makanya ada 007 nya Keren banget sih guys Dan guys Kan gue tadi juga Sebelum interview Udah pesen tuh Makanan kan Terus ini juga Suasanya lagi rame banget Ya guys Slow kit deh Wah gila ya Rame banget ya Padahal baru 3 bulan loh guys Kata Mas James Tapi udah serame nih Gokil banget pokoknya Dan kalian penasaran gak sih Sama menu-menu yang tadi gue pesen Itu dimasaknya gimana Terus review nya kayak gimana Makan aja Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini ya guys Tetap di 100% recommend Guys Balik lagi bareng gue Bim Bim Di 100% recommended Oke guys Ini nih yang tadi kita udah pesen Terus udah lo liat juga kan Proses bikinnya Gokil ya guys Nih lihat nih Tuh Wah ini nih Gurame bakar traveling Gokil 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 Ini yang sambal travelingnya ini nih Yang dari berbagai penjuru daerah Gokil ya Dicampur jadi satu Diracik jadi satu Akhirnya nemu sambal travelingnya Dan ini sepaket kayak gini nih Udah bisa buat sharing sih Empat orang mungkin Tiga empat orang cukup harusnya Gokil ya Mantap banget Langsung di atas Ulekan gitu guys Dia platingnya Keren Terus Kita juga punya ini nih Cah toge guys Wih Cah toge ya Lihat deh Cah toge Cah toge Cah toge ini cukup banyak juga nih Cukup banyak Terus kuahnya Pake kuah merah gini Mungkin dicampurkan saus Dan kelihatannya Ini emang Pedes-pedes semua guys Kayaknya Gapapa lah Kita siapkan Mulut kita untuk terbakar ya guys hari ini Dan next ya Kita juga punya nih Cah kangkung Tuh Cukup lumayan banyak juga ya guys Porsinya ya Cah kangkungnya ya Tuh Ini sih pake jenis kuahnya yang sama guys Sama cah toge nya Dan ini nih Ini nasi tutuk Oncom Wah Ada oncom-oncomnya gitu guys Kekil ya Menarik banget Dibikinnya tuh penyajiannya cantik deh Kayak nasi tumpeng gitu Iya kan sih Gekil ya Oke Kalau gitu langsung aja Kita cobain ya Gurame nya Ini kayaknya harus gue geser dulu deh Beratnya lumayan nih guys Saatnya kita angkat ikannya nih Gue mau kasih lihat Kalian Wah Tuh guys Gokil ya Gede banget ya Gurame nya Terus dia dagingnya tuh tebel Gak yang kayak kering Kecil gitu Dia tuh gede guys ukurannya Tuh guys tuh Lapak tangan coy Terlapak tangan Gokil ya Mantap nih gurame nya nih Katanya nih yang Favoritnya nih Di sambal traveling Oke kita cobain ya Gurame nya kita ambil daging bagian tengahnya Oke Kita cobain aja ya Tuh Kalian ini gak sih suka ngerasain gak sih Misalnya kalau makan gurame itu Kayak ada rasa Tanah-tanahnya gitu gak sih Kalau yang masaknya Kayak kurang bisa gitu ya Biasanya tuh gitu gue ngerasain gurame itu Kayak rasa tanahnya Kayak rasa air tanah gitu Tapi tetep enak Cuma ada hin-hin gitu Ini kita cobain Apakah dia masaknya bisa Jago Mari kita icip Mari kita icip Hmm 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 Simple Mantep banget guys Ini gurame nya bener-bener udah gak Berasa tanahnya Udah gak amis juga Sedep sih ini gurame nya Hmm Hmm Dia bumbu bakarannya Enak banget ya guys Hmm Lo nyobain sambelnya udah keren Tahan gue Dia bumbu bakarannya tuh Nyirap sampai ke dalam Terus juga dia Manis Dan medok banget Bumbu bakarannya Delisius banget guys Wow Hmm Dan ini gue mau kasih lihat ke kalian deh Dia tuh ngegorengnya Eh ngebakarnya Bener-bener pas banget Karena Hmm Bagian tengah tulangnya Bener-bener udah gak ada daging yang nempelnya tuh Bersih Ya bener-bener dagingnya tuh Saking empuknya udah lepas Dari cepet dari tulangnya gitu loh Gokil ya Wah ini gurame nya Gurame nya ancaman nih guys Enak banget guys Hmm Dan ini enak banget Chai Cacau Kita cocolin ke Sambel traveling nya ya Kita coba Dikit dulu aja guys Karena gue takut Ini sambelnya sambel-sambel Jebakan gitu Oke Cukup nih Yang penting udah kecacau Dikit aja guys Mari kita cip Tidak banget guys Serius Laminya kita cocol lagi guys Gila Pemberani Mas Bu Beli cocok-cocok ya Sambelnya ya Mari kita cip Mari kita cip The best Jadi guys Untuk sambelnya ini Pertanyaan emang bener-bener nampol Dan dia Ada kayak sedikit asem-asemnya Asem seger ya guys ya Mantep Nampol banget sambel traveling Hmm Gak heran kalo dia jadi Favorit disini guys Sekarang guys Gue mau Cobain bareng nasinya Si nasi Tutuk oncom ini Gue cobain ya Bareng sama gurame nya nih Oke Mari kita cip Ini Nasinya kurempah guys Wow Dan oncomnya berasa banget Nah kita dikasih Tuh Oncom-oncom ini emang kayak banyak banget guys Gokil nih Nasinya enak banget Dalam satu paket sambel travelingnya ini Kalian juga dapetin kayak Terong Terus ada jagung mudanya nih Ada labu siam Ini ada telong hijau juga nih Daun singkong Selada Kemangi Mantap guys pokoknya Karena gue mau cobain kalo sambelnya udah dikasihin jeruk nipis Setelah saya bakal segar banget Tambahin daun singkong kali ya Tepes banget Ini gue makan ini tapi sambel kita kasih togyu nya keliya Sama si angkung Ini gue ambil dulu deh Sekarang kita cobain guys Angkung Angkung Kacip Mari kita cip Tepes Tapi kalo untuk yang Kangkungnya Dia lebih berasa Soalnya tidak sedikit sedikit asin Eh kangkung togy nya guys Aduh Terus banget Wah pedasnya gila Sekiranya Wah Gue rame bakar sambel travelingnya Kacau gak ada obat Sambel travelingnya juga Waduh gak usah ditanya deh Cobain langsung aja Ini pedasnya setan ini Iblis banget Kacau Toginya juga gokil Enak banget Dan kangkungnya juga masih krauk-krauk Wah pokoknya the best deh Enggak ada yang gagal nih Menurut pertama kita hari ini Ini pedasnya setan ini Mantap banget 100% Recommended Abis guys Kacau Kalian udah cobain banget Kesini nih Sambel traveling 007 Juara Guys abis ini Gue masih akan cobain Beberapa menu lainnya lagi Yang pasti juga enak-enak banget Jadi jangan kemana-mana Tetap di 100% Recommended Gue lanjut makan Guys Balik lagi bareng gue Bim Bim Di 100% Recommended Ini dia nih Menu kedua kita hari ini Gokil ya Nih Kita dapat Nasi jeruk Kalau yang tadi kan sebelumnya Kita nasi tutuk Oncom Gokil Adih inget gak guys Rap Thailand guys Mau nyari guys Gokil Kayak gitu Oke guys Ini kita punya nih Kita punya kerang bulu Ini tuh jarang nih Ada di restoran-restor Sunda Kalau kerang-kerang bulu gini Tapi Di Sambel Traveling Di Sambel Traveling 007 Mereka nyediin kerang bulu Dengan varian Berbagai macam saus Dan yang gue pakai adalah Saus Padang Mantap Padang tuh Ambo-ambo gitu Padang ya Gokil 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 Banyak banget gak sih Wah Ini banyak banget Makain tomat-tomat Tomatnya tuh warnanya kayak seger-seger banget ya guys Ini san cabe Wah the best ini Dan minumannya kita dapat Ini nih Es kelapa guys Wih cantik ya bentukannya ya Es kelapanya Kita tinggal dibuka aja Atasnya guys Dibuka dari atas Baru tuh celupin sedotannya Gokil Asik banget guys Oke Saatnya kita cobain ya Ini kita pakai sendok dulu Karena gue pengen cobain Kerang bulunya dulu Karena gue kepo nih Jarang gak ada kerang bulu Di restoran-restor Sunda Wah cantik banget Lihat ya guys tuh Aduh Asik ya Ambil dulu deh dalem Dicongkel aja dia Kita cobain ya Mari kita cip Kerang bulu sauce Padang By Sambal Traveling 007 Enak banget nih Hmm Wow Untuk rasa si Daging kerangnya ya Dia gurih tuh Saus Padang itu Ngasih Pedas manis Jadi enak banget guys Mari kita cip Mari kita cip Hmm Segar banget guys Mantap Pakai nasi doang juga ya Mari kita cip Mari kita cip Hmm Hmm Dia tuh rempah-rempah dari si nasi daun jeruknya itu berasa banget Terus Dia segernya itu emang dapet banget Hin jeruknya asem-asemnya itu juga dapet banget Dan rasanya itu kulen guys Enaknya itu Ini nasi daun jeruknya ini dimakan polosannya itu enak banget Hmm Brasa Mantap Nah Yang ini nih Sambal Dabu-dabu ini nih Kita gak tau nih Polosnya kayak gimana Wow Bukit Keren banget ya Dan ini Ikan kerapunya cukup yang Ukuran besar Gue tumpahin dulu gak apa-apa ya guys ya Padahal cantik banget loh Tapi sayang Gue mau ngambil daging tengahnya Oke Tuh Dan dia goreng ya Gak yang sampai Kering banget gitu Dia gorengnya tuh ngepas gitu Kayaknya masih empuk gitu loh nge gorengnya Tapi di luarnya Hmm Dore tuh udah garing-garing Gokil Ambil ya Yang rapunya ya Mari kita kicip Mari kita kicip Hmm Hmm Udah gak ada amis-amisnya sama sekali Ini enak banget Sambalnya juga Gak yang terlalu pedes Lebih ke Ngasih rasa seger gitu loh Sambalnya nih Sambal Dabu-dabu ini nih Hmm Mantap Nah kita cobain pakai nasi ya Sambalnya Nasi Mari kita kicip Hmm Untuk ikan krapunya ini Oke banget Dia itu amis sudah gak ada sama sekali Dagingnya juga masih fresh banget Masih empuk banget Digorengnya juga ngepas Dia kulit luarnya itu bener-bener crispy Tapi dagingnya super-super lembut Gokil Mantap nih Menemenuh ikan di Sambal Traveling 007 Gak ada obat Dan buat si Dabu-dabunya nih Dia ternyata Surprisingly Pedesnya itu ngagetin guys Enggak oleh Kayak dikit-dikit Gak terlalu pedes Tapi sekalian langsung di Lahap gitu kan Kacau pedesnya Tapi gokil banget kok Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Segernya Mantap Dan ini Udah dingin ya guys Jadi gak usah sampai sebatu Karena disimpan di ukas dulu Jadi makin seger lagi ras Makin seger lagi Bokil Oke guys Well Untuk yang ini Enak banget Kerakunya juga The best Ini kerangbulinya juga Mantap Terus dia Punya saus padang juga Wah Luar biasa nikmatnya Sambal dabu-dabunya Juga gak kalah Gokil 100% Recommended banget guys Kacau Ini sambal Traveling 007 Emang gak bercanda nih Dia bikin tempat makan Udah tempatnya enak ya kan guys Terus sekarang Berarti Rame juga kan Dan emang disini tuh Kayaknya apa ya Menurut gue Sambalnya itu bener-bener Dibikin secara serius Jadi gak asal pedas doang Tetep masih berasa Bumbu-bumbunya gitu Terus kayak misalnya Dia ada bawangnya Atau ada apanya Tetep masih berasa juga gitu Gokil sih pokoknya The best Oke guys Kalau gitu gue udah kelar nih Di sambal Traveling 007 Abis ini Gue mau pindah tempat Ke yang lainnya lagi Ya pasti juga makanan-makanan enak Penasaran gak abis digomong kemana Makanannya Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Tetap di 100% Recommended Gue lanjut makan Balik lagi bareng gue Bim Bim Di 100% Recommended Oke guys Hari ini Gue lagi ada di Ciledug Dan gue mau ke Sky Pasta Pasta guys Namanya Yaitu dia Jual berbagai macam pasta Dengan harga yang murah-murah banget Dan ini rame Di Ciledug guys Penasaran gak Makanan-makanannya Dan rasanya kayak gue Nah Ikutin gue terus Nah guys Ini nih yang tadi gue bilang Sky Pasta Manjain lidang loh Gokil ya guys Kita udah sampai di Sky Pasta Terus ini Kadang-kadang sore ini Gak tau rame-rame banget Karena kita Pengen dapet vibes Yang ada sedikit Terang ya Kan ini rame banget guys Kalau malem parah Ikutin gue terus Terima kasih Guys Guys Ini dia nih Menu makanan Yang tadi udah kita pesen Dan kalian lihat proses bikinnya Bikin ngiler banget kan guys Kacau ya Nah ini nih Yang pertama gue punya Ini Spaghetti Agrolio Chili Oil Wow Mantap ya Spaghetti Agrolio Chili Oil nya Ini banyak banget Topping-toppingannya juga Dan ini tuh pedes guys Mantap ya Dan yang kedua Kita punya Ini adalah Fettuccine Special Creamy Mushroom Wow Gokil Di atasnya dia pakai Chicken Katsu gitu Yang dikasih sama Mozzarella yang di Torch Dan ini pakai Creamy Mushroom Yang pasti bakal gurih banget Mantap ya Dan untuk minumannya guys Di sini kita punya Sky Hazelnut Latte Wow Gokil ya Ini kopi-kopinya dia cukup menarik guys Oke kalau gitu Saatnya sekarang gue coba Yang pedes dulu kali ya guys Gue mau cobain Si Agrolio-lio nya nih Spaghetti Agrolio Chili Oil Jadi udah Agrolio kan pedes Ditambahin Chili Oil Hmm Bayangkan makin pedesnya gimana Ini di atasnya dikasih parmesan gitu Parmesan nya kayak udah bubuk gitu ya Itu parmesan nya Lalu ada tomat nya juga Terus ada jamur nya juga Masrum nya Itu pasrum nya Mantap ya Mantap ya Sama dia ada daging ayam nya juga nih guys Jadi untuk topping-topping nya ini cukup banyak sih Masih nya Oke guys Kalau gitu Kita coba dulu ini dari parmesan ini Ini seburih apa Anti chip Mari kita chip guys Hmm Parmesan nya burih banget guys Kita coba dulu Masrum nya Mark kicip Mari kita cip guys Hmm Jamur nya itu gurih nya berasa Dan boll banget rasanya Ini ayam nya Semoga masih juicy ya Walaupun dia Ternyata itu agak kering Ternyata itu agak kering Tapi kayaknya sih ini Dalamnya cukup juicy Mari kita cip guys Mari kita cip Hmm 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 Entap guys Ini bener-bener masih gurih banget Dan juicy dalamnya Walaupun tampilannya sebenernya kayak agak sedikit kering Saya coba ya Ini Agliolio nya Oke Mari kita cip guys Mari kita cip Ini Benar-benar Abisnya benar-benar ampol Agliolio nya juga sudah pedas Dan dikasih ciri oil yang Bu akar be vis mulut Parah Kita aduk yah Biar parmesanya sebanyak dan untuk si mie nya guys itu lembut banget terus dia gampang banget seputusnya jadi enak plus gurih sama pedasnya itu nampol abis kita kasihin topping-toppingnya juga ada kayak mushroomnya ayamnya mari kita cip mari kita cip guys yang terbaik dia serunya parmesanya itu loh bikin ada cizi sama gurih nya itu seru banget guys guys gue sampe agak sedikit keringetan pedasnya nampol banget buat kalian yang suka pedas coba ini nih agliolio with chili oil nampol pedasnya guys kacau next ya kita lanjut ke samping kayaknya ini pedasnya parah guys gue harus minum dulu deh kayaknya wuh kita minum kayak hazelnut latte nya seruput dulu ya guys mantap untuk hazelnut latte nya hazelnut latte masih bold dan susunya itu berasa banget dan dia kopinya agak sedikit gak terlalu strong ya jadi masuknya ke light tapi ini boleh kalian coba ini guys kayak hazelnut latte oke ini dia ini buat yang gak suka pedas seharusnya ini jadi rekomendasi banget kacau kalian tuh wuh wuh dia akan kasih mozarella nya saya cobain yuk saya menggiurkan sekali guys ini ini tepungnya bener-bener udah yang berbumbu dagingnya juga tebal juicy banget plus dia mau zeralnya itu bener-bener gurih pisang mantap guys enak banget enak banget nih cekin kasu nya udah cobain ya spesial creamy mushroom guys woguro mari kita cip kita kasih mushroomnya ya soyami guys pastanya tuh emang lembut-lembut banget sih guys dan creamy mushroomnya ada sweet nya songki nya juga dapat kita pakai chicken katsu nya hmm hmm perpaduan yang super duper juara guys beneran deh hmm nah tuh dagingnya tebal banget deh musik 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 hello guys woguro ini yang premium karbonara nya the best banget enak banget kacau dan creamy nya gak encer loh ini perfect gitu gak yang kental banget jadi yang kayak bubur tapi gak yang encer juga jadi perfect banget woguro all untuk semuanya nih aglio lio chili oil terus premium premium karbonara nya 100% recommended banget guys wah cobain desain pasta celaduk mantep banget entonata juga nih jangan lupa best nah oke guys abis ini gua mau ke tempat makan yang cukup bar-bar karena makanannya ditumpahin di meja wah jadi agak ngambrak gitu ya penasaran kan selain satu ini jangan kemana-mana tetap di 100% recommended gua lanjut makan guys balik lagi bareng gue Wimwim di 100% recommended oke guys ini hari udah mulai malam dan saatnya gua ke tempat yang tadi gua bilang sebelumnya guys kita makan yang bar-bar yang ditumpahin di meja yes sekarang kita udah sampai di warung seafood kerang tumpah cilduk lagi rame banget lihat deh guys wah gokil gila guys ini tuh emang dia bukannya dari sore ke malem gitu nanti kita konfirmasi lagi dan emang serame itu parah guys setiap hari guys dia tuh kayak mungkin gak berhenti-berhenti gitu sampai mereka tutup dan emang kalo gua lagi lewat melihat disini mereka makan pada lahap-lahap banget kacau banget guys dan guys gua juga udah janjian nih sama yang punya dan kebetulan dia udah ada disana kita samperin nih kita tanya-tanya sekalian kita pesen dan kira-kira menu apa aja sih yang paling disukain sama pada pengunjungnya ikutin gua terus guys dari tadi ya rame banget yang pesen sekarang gantian kita yang pesen sekarang kita tanya-tanya halo halo namanya siapa mas? halo saya hendra hendra oke mas hendra gua mau tanya-tanya dulu dong nih ini warung seafood kerangtum pacelduk bener kan ya? iya betul nah mas hendra disini siapa nih? eee kebetulan aku ownernya iya iya kita sama owner nih namanya mas hendra oke mas hendra lu bikin usaha ini tuh udah dari kapan sih? eee dari ya sekitar 2 tahun lewat lah baru lah hitungannya masih baru lah 2 tahun lewat oke lah kalau disini bisa habis berapa kilo-kilo sih bahan-bahan tuh sehari? kalau kilo ya kalau sehari ya kalau kerang hijaunya aja itu bisa 100-150 kilo sehari 100 kilo an untuk kerang hijau aja ya karena kita kan ada mix ada kerang darah kerang bau kerang simping gitu 100-an kilo per hari loh lu bayangin guys 100-an kilo oke deh mas sain ini emang ada menu apa aja sih? yang favorit banget ya orang-orang disini? nah jadi kalau menu yang favorit itu kita biasanya yang pakai komplit namanya jadi terang udah dapet kepiting sama lobster gitu jadi dua-duanya dapet lobster guys kalau lagi makan lobster di pinggiran gini kan ih gokil itu berapa sih harganya? eee kalau harga sih aku bandrolnya 195 ribu gitu per porsi tapi dia kalau pakai komplit itu bisa untuk rakaran ke 4 orang 4 orang berarti 1 orang 50 ribuan kali ya? iya 50 ribuan gitu ya udah deh mas sain kalau gitu gue sekali pesen aja deh guys siap yang tadi paket komplitnya itu ya? siap oke untuk saosnya ini ada saosnya pilihan apa aja sih? kita ada saos padang asam manis tiram sama lada hitam paling favoritnya? favorit kita saos padang boleh deh saos padang ya? oke siap guys kita pesen kita pakai komplit plus saos padang dan sekarang tinggal lihat aja proses bikin nah guys gue sekarang lagi nungguin makanannya dateng nanti tuh jadi pas di search disini tuh dikasih kertas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita pakai dulu oke guys dapetnya banyak banget nih mantas sih tadi nih bisa buat 4 guys 1 porsi kayak gini nih mantap banget kita cobain dulu ya kerang hijaunya ya hmm kerang hijaunya hmm kita kasih saos padang ya guys nanti peyaman kicip mari kita kicip hmm 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 dia saos padangnya tuh udah benar ke manis ada sedikit selesai juga tuh tuh suh 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 ini pisingnya guys mantep banget guys ini saus padangnya segar gitu sekarang kita coba pakai nasi ya guys kita kasih nasi ini baru terakhir kita woksternya nasi alpicip guys, mari kita isi enaknya kita kasih icu mie juga kita makan bareng pakai nasi ya mantep banget guys luar biasa kita coba gitu guys aku cobain lobsternya copot ya guys lobsternya gila 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 ini mantap banget, mantap guys, oke, udah kelar, ini the best banget, gue bener-bener no comment guys, enak kok, mantap banget, 100% recommended banget guys, kacau nih, bener-bener enak banget, nah guys, ini kayaknya udah 1 jam ya, gue temenin kalian semua, kali ini untuk kulineran, masih pengen dunia terus gue guys, enak banget, dan guys, berarti, ini juga jadi petanda kalau, kayaknya gue harus pamitan, dan kalau kalian mau feeling, mau datengin yang mana duan, kalau menurut gue bebas yang mana aja, karena semuanya 100% recommended banget, po, nam po, nam po, mantap guys, oke, kalau gitu guys, saatnya gue pamitan, gue undur diri, tapi jangan lupa, tetap saksikan terus, 100% recommended, hanya di Nusantra TV, setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang, kalau gitu gue lanjut makan, dan ciao! NTV Sahabat Kita